Tak hanya persiapan logistik dan program kerja, peserta pemilu 2024 juga harus memiliki persiapan matang terkait kesehatan jiwanya. Pasalnya, bila gagal terpilih, para caleg berpotensi terpapar, gangguan mental atau kejiwaan. Menyikapi kemungkinan ini, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mengaku siap menghadapi fenomena tersebut. Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan. Alat peraga kampanye berupa Bener dan Baliho sudah banyak bertebaran. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, baik oleh para caleg hingga Rumah Sakit Jiwa. Ya, pasca pemilu tak jarang caleg yang gagal terpilih berpotensi depresi dan menderita gangguan jiwa. Untuk itu, kesiap siagaan Rumah Sakit Jiwa sangat dibutuhkan. Salah satunya Rumah Sakit Jiwa Menur. Rumah Sakit Jiwa Menur ini diharapkan dapat melayani pasien yang menghadapi masalah kesehatan mental pasca pemilu 2024 dengan maksimal. Rumah Sakit Jiwa Menur sudah berkembang dengan 355 tempat tidur, dengan jumlah staff 487 orang. Setiap saat kami selalu siap untuk bisa menangani masalah kesehatan mental. Momen apa saja kami siap, karena Rumah Sakit Jiwa Menur adalah Rumah Sakit Jiwa tipe A dan merupakan rujukan tertinggi, sehingga kami tidak ada penolakan pasien. Sementara psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur, Benediktus Elili menyatakan, ada beberapa faktor yang bisa memicu gangguan jiwa para caleg bila gagal terpilih. Di antaranya, berharap terlalu tinggi sementara persiapan mental kurang matang. Bisa saja akhirnya mengalami suatu gangguan mental, emosional. Apakah ini gangguan tidur, gangguan penyesuaian, atau gangguan cemas yang berlebihan, atau mungkin juga masuk pada suatu episode gangguan depresi. Nah ini yang memang bisa terjadi pada caleg yang tidak mempersiapkan dengan baik, sehingga kegagalan itu bisa berdampak pada kejiwaan. Pria yang akrab di Sapa, Dr. Benny ini juga menyebut, niat baik, harapan realistis, tidak memaksakan diri dan punya tempat untuk bercerita, adalah beberapa persiapan yang bisa dilakukan para caleg agar terhindar dari gangguan jiwa pasca gelaran Pesta Demokrasi. Agadipa, Surabaya.